Seorang saksi korban kasus penggelapan batal memberikan keterangan di persidangan karena saat menjalani pengecekan, suhu badan saksi tersebut mencapai 39 derajat Celcius. Akibatnya, keterangan saksi bernama Santi tersebut terpaksa dibacakan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Jambi. Di persidangan, Arvan Yani, Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut mengatakan saksi tidak dapat dihadirkan di persidangan dalam kondisi pemantauan diduga terpapar virus. Setelah melalui persetujuan terdakwa dan penasehat hukum, Jaksa membacakan keterangan saksi korban dan keterangan tiga saksi lainnya. Sementara itu, penasehat hukum terdakwa Helmi, Ros Diana, mengatakan tidak keberatan jika keterangan saksi dibacakan, mengingat kondisi saksi dalam kondisi tidak memungkinkan hadir di persidangan. Dirinya menambahkan, saksi tersebut baru pulang dari Tanjung Jabung Barat. Sedangkan Kasih Intel Kejari Jambi Rus Disastrawan saat dikonfirmasi mengatakan hal itu sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, sehingga tidak perlu dipermasalahkan. Terlebih di tengah wabah virus corona, hal tersebut memang harus dilakukan dalam upaya pencegahan.